selamat menikmati di Danau Bogoraya kita masih belajar dari surat Epesus 2 Sabtu yang lalu kita telah belajar dari Epesus 1 ayat 4 kali ini kita lanjutkan kita akan belajar dari Epesus 1 ayat 5 dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah menentukan kita dari semula inilah yang dikenal dengan kata predestinasi penentuan dari semua semula ya sebanding dengan bahasa Arab takdir ya memang ada predestinasi dalam artian Allah telah mempunyai rencana dari kekal sebelum adanya apa-apa hanya bedanya kalau di dalam iman ortodoks dengan ajaran kalvinisme di dalam iman ortodoks sesuai dengan kata Alkitab ini Allah itu mempredestinasi dalam kasih nah ini bedanya yang melandasi takdir yang melandasi predestinasi yang dilakukan Allah atas makhluknya itu adalah kasih sementara kalau kalvinisme Allah mempredestinasi manusia menurut kedaulatannya menurut Alkitab Allah mempredestinasi manusia dalam dalam kasih bedanya bagaimana ini nah karena menurut ajaran kalvin karena Allah mempredestinasi manusia menurut kedaulatannya jadi jadi suka-sukanya Allah ada orang yang sudah ditakdirkan nanti masuk surga ya suka-sukaku ada orang yang tidak ditakdirkan masuk surga nanti masuk neraka nah itu oleh karena itu dua minggu yang lalu dua sabtu yang lalu saya jelaskan bahwa ada orang yang memang sudah ditetapkan masuk neraka tanpa kesalahan apapun dari pihak manusia dan ada orang yang sudah ditakdirkan masuk surga tanpa perbuatan baik apapun dari pihak manusia tapi semata-mata karena itu adalah kedaulatan Allah ya memang Allah berdaulat tapi daulat itu tidak pernah menjadi atribut atau sifat Allah yang paling menonjol dalam Alkitab Allah itu adalah daulat tidak ada yang ada adalah Allah adalah kasih coba kita baca di dalam di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih sebab Allah adalah kasih 16 kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih tidak 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 ada dikatakan bahwa Allah itu daulat itu tidak ada berdaulat iya tapi daulatnya itu tidak bisa dipisahkan dari sifat sifatnya yang lain di dalam diri Allah ada banyak sifat dan sifat itu saling terkait satu dengan yang lain kedaulatannya terkait dengan kasihnya terkait dengan hikmatnya terkait dengan belas kasihannya dan macam-macam terkait di dalam teologi Calvinisme kelihatannya kedaulatan itu diujung lebih tinggi mungkin ya karena dia seorang lawyer dia itu kan seorang lawyer seorang pengacara yang lebih mementingkan hukum tapi kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca ini dikatakan Allah itu menentukan kita dari semula dalam kasih mengapa sebab dia teritunggal di dalam diri Allah yang satu itu yang disebut Bapak coba kita baca dalam 1 Korintus 8 dan 6 namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang dari pandangnya berasal segala sesuatu namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu itu artinya Bapak bukan karena dia laki-laki makanya ada Allah Bapak tidak ada Allah Ibu sebab ini tidak berbicara mengenai jenis Kelom ada Allah Bapak tapi tidak ada Allah Ibu karena Allah itu disebut Bapak dia menjadi asal usul dari segala sesuatu termasuk pula sebelum ada segala sesuatu dalam arti sebelum ada ciptaan dia menjadi asal usul apa asal usul firmannya dan rohnya oleh karena itu ketika firman Allah jadi manusia dalam wujud manusianya dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42 kata Yesus kepada mereka jikal Allah adalah Bapak kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah aku keluar dari Allah yang keluar dari Allah itu wujud manusianya atau wujud ilahinya kalau wujud manusianya ya keluarnya dari Bunda Maria yang dikatakan aku keluar dari Allah itu wujud manusianya sebab wujud ilahinya sebagai firman yang kekal oleh karena itu karena Allah itu dikatakan sebagai sumber segala sesuatu dikatakan sebagai Bapak maka firmannya yang keluar dari Allah ini disebut anak kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia jadi menjadi manusia bukan Bapak tidak ada Allah Bapak jadi manusia jadi kalau kita katakan Allah jadi manusia maksudnya firmannya itu loh karena firman itu sifatnya juga sama Allahnya jadi dalam wujud manusianya dia keluar dari wanita yang keluar dari Bapak adalah dirinya sebagai firman sebagaimana firman atau kata-kata saya itu keluar dari saya maka firmannya Allah ya keluarnya dari Allah nah kalau firman itu keluar dari Allah berarti tadinya di mana nyala di dalamnya Allah jadi Allah itu satu atau dua ya satu sebab firman itu ada satu di dalam diri Allah yang disebut Bapak tadi kalau Bapak disebut Allah disebut Bapak karena menjadi asal-usul segala sesuatu maka firman yang keluar dari Bapak inilah maka disebut sebagai anak jadi Bapak itu menunjuk Allah yang sah anak itu menunjuk firman yang ada yang ada di dalam dia yang juga keluar dari dia kita baca di dalam Yohanes 1 versi firman itu telah menjadi manusia firman itu telah menjadi manusia terus dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak sebagai anak tunggal Bapak jadi yang sebagai anak tunggal Bapak itu siapa firman Allah ada berapa satu firmannya ada berapa firman itu disebut apa anak yang cuma satu itu anak apa anak tunggal itulah sebabnya dia disebut anak tunggal karena dia adalah firman yang keluar dari Allah tapi yang juga tinggal dalam Allah yang satu satunya jadi iman Kristen tidak percaya ada dua Allah iman Kristen pun tidak percaya bahwa Allah itu beranak dan diperanakan bukan sebab yang dimaksud Bapak adalah Allah sebagai asal usul segala sesuatu yang dimaksud anak adalah firman yang keluarnya dari Allah yang disebut Bapak ini jadi di dalam Allah ada firman ini di dalam Allah juga kalau saya gambarnya manusia saya bisa saya bisa ngomong saya bisa bicara saya bisa punya firman kalau saya hidup kalau saya mati bisa ngomong tidak tidak bisa bisa punya kata-kata tidak hanya kalau saya hidup saya bisa berkata-kata saya hidup karena punya apa punya roh roh saya ada di mana di dalam saya jadi jadi antara Daniel akal pikirannya yang kalau keluar menjadi kata-kata dan rohnya yaitu prinsip kehidupannya itu ada tiga Daniel atau satu Daniel satu demikianlah antara Allah yang saya yaitu Bapak dan firmannya yang ada di dalam dirinya sejak kekal tanpa awal tanpa akhir tanpa diciptakan dan rohnya yang ada di dalam dirinya itu tidak ada tiga Allah ya satu sebab firmannya Allah juga ada di dalam Allah yang satu ini rohnya Allah juga ada di dalam Allah yang satu ini kita baca dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke 11 siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dirinya jadi rohnya manusia ada dimananya manusia di dalam dirinya manusia terus demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah jadi kalau gitu roh Allah ada dimananya Allah di dalamnya Allah itu loh teritunggal itu wah ini banyak pendeta menerakannya muter muter tidak karo padahal simple saja teritunggal adalah Allah yang satu yang memilih firman yang kekal yang ada dalam dirinya yang memiliki rohnya juga yang ada di dalam diri dirinya melalui firmannya dia menciptakan alam raya ini kita baca Yohanes 1 1 dan 3 pada mulanya adalah firman pada mulanya adalah firman kalau lebih tepatnya pada mulanya sudah adalah firman itu sebab pada mulanya itu titik dimana mulanya ada ciptaan kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi nah jadi pada mulanya itu adalah titik mulanya ada cipta ciptaan kalau firman baru ada pada mulanya berarti firman termasuk dalam ciptaan jelas makanya pada mulanya disini nrhi in telah ada ologos firman itu jadi firman itu bukan baru ada ketika pada mulanya ketika mulai ada cipta ciptaan firman itu telah ada sebelum ada ciptaan kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5 oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan kumiliki dihadiratmu sebelum dunia ada kumiliki dihadiratmu sebelum dunia ada jadi yang nanti turun ke dunia bernama Yesus itu sudah ada bukan belum berusut manusia dia diratalah sebelum dunia ada jadi Yesus itu bukan nama ilahi itu nama yang dikenakan ketika dia jadi manusia makanya Allah tidak pernah bernama Yesus jelas ya Allah tidak pernah bernama Yesus itu adalah nama manusia dari firman ketika dia jadi manusia kita baca juga dalam kolosis 1 ayat 17 iya ada terlebih dahulu iya ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dari segala sesuatu maka kata pada mulanya itu jangan dimerti bahwa firman itu baru ada pada mulanya itu berarti sama dengan ciptaan kalau gitu pada mulanya sudah adalah firman itu dan firman itu bersama-sama dengan Allah dimananya di dalamnya dan firman itu adalah Allah gimana maksudnya kalau bapak-bapak ini seandainya tidak kenal saya sama sekali dan saya juga tidak memperken kalah diri lalu saya berbicara selama 2 jam di hadapan bapak-bapak melalui kata-kata saya ini bapak bisa memberi penilaian tentang siapa saya enggak biarpun tidak saya kenalkan bisa kan orang ini pinter orang ini bodoh orang ini menyebalkan orang ini menyenangkan orang ini rendah hati orang ini tinggi hati tercamermin dari kata-kata orang itu jadi kata-kata saya adalah saya karena mencenglaikan diri saya tapi kata-kata saya bukan wujud ini bukan ya kan sebab kata-kata saya wujudnya bukan orang gitu loh suara nah demikianlah firmannya Allah itu Allah tapi bukan sang bapak jelas firmannya itu Allah sifatnya Allah hakikatnya tapi dia bukan bapak dia firmannya bapak makanya pada mulanya telah adalah firman itu firman itu bersama-sama dengan Allah artinya di dalam Allah satu dengan Allah dan firman itu adalah Allah dalam arti sifatnya firman itu identik dengan Allah karena dia tinggalnya di dalam Allah maka dia ambil bagian di dalam sifat ilahi yang satu tadi maka dia disebut Allah ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh nah segala sesuatu dijadikan oleh dia oleh siapa oleh firman jadi Allah menjadikan segala sesuatu melalui firmannya ini terus dan tanpa dia dan tanpa dia seandainya Allah itu bisu gak punya firman terus kan dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi nah kalau firman Allah itu gak punya firman bisu kosong melompong saudara dan saya tidak akan terjadi tidak akan tercipta karena kita diciptakan oleh firman ini tadi jelasin ya tadi sudah kita jelaskan firman itu disebut anak karena keluar dari dari Allah kita baca dalam Ibrani 1 ayat 2 maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah menjadikan alam semesta oleh dia Allah menjadikan alam semesta oleh siapa oleh anak ini tadi dan anak itu siapa firman jelas ya jadi firmannya Allah atau anaknya Allah itu sarana dimana Allah menjadikan segala sesuatu nah kalau firmannya itu adalah sarana Allah menjadikan segala sesuatu rohnya itu adalah sarana dia memberi hidup pada segala sesuatu makanya kalau Allah itu bukan teritunggal itu batu karena anda tidak punya firman untuk menciptakan tidak punya roh untuk memberi hidup Allah Esa yang benar harus memiliki firman harus memiliki roh agar segala sesuatu terjadi penolakan kepada teritunggal itu sesuatu yang luar biasa sebab itu bisa membahayakan jiwa manusia mengapa kalau Allah bukan teritunggal punya firman tidak ada yang adakah yang diutus turun dari dia menjadi manusia untuk menebus manusia dengan mati di salib mengalahkan iblis dengan diguburkan mengalahkan kematian dengan bangkit ada yang diutus kalau dia tidak punya firman tidak ada kalau tidak ada firman anaknya Allah ini tidak ada yang bisa dicurup turun ke dunia jadi manusia dan tidak ada penebusan itu jadi tempatnya jadi neraka gitu lah karena tidak ada yang menjadi penekbus maka bahaya menolak ajaran tertunggal ini nah fondasi keselamatan kita dari sana awalnya itu satu yang kedua bagaimana karya keselamatan karya penebusan dari firman itu melalui penyalipannya kematiannya dan bangkitnya itu disalurkan pada manusia bagaimana caranya melalui roh kudus jadi kalau tidak ada roh kudus Yesus mati pun itu hanya sejarah masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan kita kita orang Indonesia dia orang Yahudi apa urusannya ya kan hanya karena ada roh kudus yang menyalurkan itu peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu yang dilakukan oleh orang Yahudi anaknya Maria ini menjadi sesuatu yang mempunyai kaitan dengan keselamatan kita jelas berarti menolak teritunggal itu membahayakan sekali bagi keselamatan manusia mari kita lihat dalam ayub pasal 33 ayat yang 4 roh Allah telah membuat aku kata ayub roh Allah telah membuat aku terus dan nafas yang mahu kuasa membuat aku hidup inilah namanya puisi paralelisme kebenaran yang sama diucapkan dengan dua cara yang berbeda roh Allah membuat aku nafas yang mahu kuasa membuat aku hidup jadi roh Allah itu apanya apanya alaf nafasnya yang melaluinya dia memberikan kehidupan kepada makhluk jadi jelas ya ini hubungan di dalam tertunggal ini bapak itu siapa bapak itu adalah sumber keesaan dari dalam diri Allah itu sendiri putra itu siapa putra itu firmannya yang melaluinya dia menjadikan alam semest alam semesta roh kudus itu siapa roh kudus itu hidupnya Allah yang melaluinya dia mengembuskan kehidupan pada makhluk yang diciptakan melalui firman firmannya Allah selalu berkarya melalui firmannya dan rohnya melalui firmannya dan nafasnya kita baca dari masmur pasal yang ke 33 ayat 6 oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh firman Yahweh langit telah diciptakan jadi langit diciptakan oleh apa oleh firman dan oleh nafas dari mulutnya segala tentara segala tentara langit maksudnya planet-planet antareksa semua itu diciptakan oleh apa diciptakan oleh apa nafas dari mulut berarti Allah menciptakan dunia melalui apa melalui firman dan roh kalau Allah bukan terdengkel gimana dia melakukan itu tidak punya firman tidak punya roh jelas ya nah jadi sekarang saya hanya mengulang saja sebenarnya ini sering saya menelajarkan ini ya kan karena ada kaitannya dengan episode 1 ayat 5 tadi nah apa sih hubungan antara Allah dengan firman ini dan apapun hubungan roh Allah di dalam diri Allah itu sejak kekal sebelum ada apa-apa Bapak itu mengasih firman kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24 ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga bersama-sama dengan aku mereka yang telah engkau berikan kepada aku agar mereka memandang kemulia aku yang telah engkau berikan kepada aku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan engkau telah mengasihi aku kata Kristus sebelum dunia dijadikan kalau Kristus mengatakan bahwa Bapak mengasihi dia sebelum dunia dijadikan berarti sebelum dunia dijadikan Kristus sudah ada belum ya sudah kira-kira berwujud manusia bukan ya bukan berwujud apa berwujud roh sama Bapak itu adalah roh nah kalau Bapak mengasihi Kristus sebelum dunia dijadikan enggak mungkin kasih itu bisa jalan kalau yang dikasih itu tidak ada cowok dan cewek cowok ini mencintai cewek ini tapi cewek ini cewek bayangan bisa jalan ini bisa jalan ini cinta ini enggak ceweknya harus ada sehingga cowok itu bisa-bisa mengasihi mengasihi berarti kalau Bapak itu mengasihi Kristus sejak sebelum dunia dijadikan dia harus sudah ada sebelum dunia dijadikan meskipun belum berwujud manusia karena berwujudnya manusia itu setelah turun ke bumi mengambil kemanusiaan dari perut Bunda Maria berarti kalau itu hubungan antara Allah dan firmannya sejak sejak kekal sejak sebelum dunia dijadikan itu adalah hubungan kasih Bapak mengasihi firman Bapak mengasihi putra dan sebaliknya kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31 tetapi supaya dunia tahu Bapak aku mengasihi Bapak supaya dunia tahu aku mengasihi Bapak kata Kristus Bapak mengasihi aku aku mengasihi Bapak sehingga di dalam diri Allah yang esai itu ada hubungan cinta kasih timbal balik dari Bapak kepada firman dari firman terrefleksi kembali kepada Bapak arah kudus dimana kalau ini cuma duit tunggal ya itu baru koma belum titik kita baca di dalam Roma 5 ayat 5 dan pengharapan tidak mengecewakan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita ya apa katanya kasih Allah dicurahkan oleh siapa roh berarti kalau gitu fungsinya roh kudus apa mencurahkan kasih Allah setelah ada manusia kasih kasihnya Allah itu dicurahkan kepada kita di dalam hati kita katanya kan roh kudus kekal tidak iya orang rohnya Allah kalau tidak kekal gimana maka kita baca di dalam Ibrani 9 dan 14 betapa yang oleh roh yang kekal yang oleh roh yang kekal kalau roh itu kekal fungsinya kekal tidak fungsinya tadi apa mencurahkan kasih Allah nah nah kalau sebelum ada dunia dalam kekekalan roh itu mencurahkan kasih bapak kepada siapa kepada dia yang sejak kekal dikasih oleh bapak siapa itu firmannya jadi bapak mengasih firman bapak mengasih putra melalui rohnya dan putra mengembalikan kasih itu kepada bapak melalui roh yang sama ini sehingga di dalam diri Allah yang esah yang bersebat dari tunggal ini ada lingkaran cinta kasih tanpa awal dari kekal dari bapak kepada putra melalui roh kudus dan dari putra kepada bapak melalui roh kudus sehingga di dalam diri Allah itu ada suatu gerak hidup yaitu gerak hidup kasih oleh karena itu Allahnya Alkitab itu Allah yang hidup karena gerak itu adalah jiri dari hidup beda dengan Allahnya Filsafat ya ada Allah koko-koko di atas sana tapi tidak berbuat apa-apa kalau Allahnya Alkitab Allah yang bergerak sejak kekal di dalam kasih sehingga inti hidupnya Allah adalah kasih itu maka dikatakan Yohanes 4 ayat 8 maaf para siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih sebab Allah adalah kasih mengapa dia kasih karena dia tertunggal dia bukan hanya pengasih sebagai adjektif sebagai kata sifat dia adalah kasih sebagai kata benda noun di agama lain ada dikatakan Allah pengasih tapi bukan kasih tidak ada jadi jati diri Allah ya kasih itu jelas ya dia bukan kasih karena mengasihi kita sebelum ada kita dia sudah kasih karena apa karena tertunggal tadi ada gerak hidup kasih di dalam diri Allah di dalam diri Allah nah ini bedanya Allahnya orang Kristen dengan Allah-Allah yang lain kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 tadi kita telah mengenal dan telah percaya kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Allah adalah kasih nah sekarang dalam episode 1 ayat 5 tadi dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula kasih yang mana ya kasih yang sedang kita bicarakan ini karena sifat kasih itu selalu ingin menjaga keluar dari dirinya sendiri kalau seorang suami mengasihi istrinya dia akan memperdulikan semua kebutuhannya kalau dia sakit dia akan bawa ke dokter belikan obat akan dirawat keluarganya dicukupi kebutuhannya dan macam-macam kalau seorang bapak mengasihi anaknya juga disekolahkan disekolahkan dididik kasih selalu ingin memberikan keluar dari dirinya kalau seorang pemuda pemudi berpacaran pada hari Valentina Valentine D tidak akan diam-diam memberikan coklat ada tulisannya I love you gitu kan jadi kasih itu selalu menjangkau keluar dari dalam dirinya sendiri padahal kasih yang ada dalam terutugal itu adanya di dalam diri Allah muter-muter dalam diri Allah oleh karena itu karena kasihnya Allah ini Allah ingin menjangkau keluar ingin mengalirkan keluar kasihnya keluar dari dirinya sendiri padahal sebelum ada apa-apa yang tidak ada apa-apa yang ada cuma Allah saja maka Allah demi kasihnya yang ingin membagi kasih itu di luar dirinya sendiri dengan kedaulatan dan kuasanya yang didasaran kasih dia mengadakan pribadi-pribadi lain yang nanti akan dicurahi kasih dia menciptakan manusia jadi manusia diciptakan karena kasih bukan karena kepada kebutuhan apa-apa dalam alam tidak coba kita baca di dirimah wahyu pasal 4 ayat 11 ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu engkau telah menciptakan segala sesuatu terus dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan oleh karena kehendakmu semuanya itu diciptakan dan ada jadi Allah menciptakan bukan karena didorong oleh kebutuhan dia tidak kurang Allah kalau tidak menciptakan atau dia lebih Allah kalau dia menciptakan dia menciptakan atau dia tidak menciptakan dia itu tetap sempurna kealahannya jadi dia menciptakan bukan karena ada kebutuhan apa-apa dalam dirinya dia menciptakan karena kehendaknya yang dilandasi oleh kasihnya tadi nah karena tujuan dia menciptakan itu adalah agar kasihnya dapat dicurahkan pada yang bukan dirinya karena sepatnya sepatnya kasih kan gitu kalau seseorang mengasihi lain yang orang lain berarti yang dikasihkan yang bukan dirinya kan diri orang lain karena Allah ingin mencerahkan kasihnya itu yang bukan dirinya dijadikanlah manusia dasarnya kasih ini jadi yang menentukan penciptakan manusia itu bukan kedaulatannya kuasa yang menjadikan itu kedaulatannya yang menjadi yang menjadi landasan diciptakannya itu adalah kasihnya jelas jelas itu bukan kedaulatannya yang melandasi itu adalah kasih nah dalam ajaran kalvinis yang mendalam melandasi kita kedaulatan sehingga aku ciptakan terserah mau bikin aku bikin apa ciptaanku ini aku tetapkan masuk neraka yaitu suka-suka aku orang-orang berdaulat pak aku ciptakan untuk selamat ya suka-suka aku orang berdaulat kok tapi menurut Alkitab kita ditentukan oleh kasih oleh karena itu kalau kita ditentukan oleh kasih tidak mungkin ada orang dipredestinasikan masuk neraka tanpa sebab itu loh ada kasih yang begitu kita punya anak saya mencintai dia biar saya buakar bajunya itu itu orang gila kalau begitu wah aku cinta sama rambut rambut punya indah itu aku buakar dari belakang ada begitu kalau dasarnya adalah kasih ditentukan oleh kasih tidak mungkin ada yang ditentukan untuk tidak diselamatkan makanya dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat yang menghendaki yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan nah itu kalau Allah itu kasih menghendaki semua orang diselamatkan masalahnya orangnya mau diselamatkan enggak itu kan kan kalau orang tua punya anak menghendaki anaknya rajin belajar tapi anaknya pasti rajin belajar sesuatu dengan orang tua tidak orang tuanya belum tentu tapi orang tuanya tetap menghendaki si anaknya ini rajin belajar nanti lulus sekolah kan gitu nanti jadi orang sukses itu kan keinginan orang tua bahwa anaknya mengikuti kemana orang tua itu lain-lain perkara gitu loh demikian juga dengan keselamatan keselamatan ini karena itu manusia diciptakan berdasarkan kasih maka Allah menghendaki semua manusia diselamatkan kita baca juga dalam satu dua terus pasal tiga ayat sembilan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi iya sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan semua karena ia menghendaki jangan sampai ada yang binasa itu gandanya lah jadi kalau sampai orang itu binasa itu pilihan dia gitu loh bukan karena Allah menadirkan kamu binasa enggak orang takdirnya dasarnya kasih kok ya kan dan kalau takdirnya itu hanya karena kedaulatan sehingga ada orang yang ditakdirkan memang masuk neraka itu tidak masuk akal sebab neraka itu disiapkan bukan untuk manusia tapi itu iblis dan para malekatnya matius 25 ayat 41 dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malekat malekatnya jadi api yang kekal tersedia untuk siapa untuk iblis dan malekat malekatnya bukan untuk manusia kalau manusia sampai masuk ke situ itu pilihan dia karena dia mengikuti iblis itu pilihan dia karena dia tidak mendengar panggilan Allah Allah bukan Allah yang bengis dan kejam karena dia menciptakan dasarnya kasih Allah bukan Allah yang tidak rasional orang tidak ada masalah kok dimasukkan neraka ini tidak rasional ini iya kan terus ada yang memberi komentar orang ini berarti tidak tahu tentang dosa maksudnya saya ada itu saya baca kemarin kan di dalam Roma 9 itu sudah ada yang ditakdirkan untuk tidak diselamatkan betulkah Roma 9 itu berbicara tentang orang yang memang ditakdirkan untuk tidak selamat mari kita baca Roma pasal 9 apa judulnya pilihan atas Israel perhatikan judulnya tidak berbicara pilihan atas orang tertentu masuk neraka orang lain masuk neraka masuk surga enggak judulnya dia berbicara tentang pilihan atas Israel jadi pasal 9 tidak berbicara tentang ada orang yang memang ditetapkan masuk neraka bukan mari kita baca aku mengatakan kebenaran dalam kristus kata paulus aku tidak berdusta suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati kenapa dia bersedih hati dan berduka bukan tentang nasibnya bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari kristus demi siapa demi saudara saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani siapa kaum bangsa paulus secara jasmani ya orang Israel Israel mengapa dia sedih tentang orang Israel ini sebab mereka adalah orang Israel maksudnya orang pilihan Allah maksudnya mereka telah diangkat menjadi anak kita baca dalam ulangan pasal 14 ayat 1 kamu lah anak-anak Tuhan Allah kamu lah Israel anak-anak Tuhan Allah anak-anak Yahweh Allah terus dan mereka telah menerima kemuliaan kapan waktu perjalanan di atas padang kurut disertai apa kalau malam dengan api kalau siang dengan awan itulah kemuliaan yang mereka terima terus dan perjanjian perjanjian dimana perjanjian diberikan ya di gunung Sinai kan dan hukum Taurat dan ibadah dan janji janji berarti ini bangsa yang sangat istimewa gitu sampai diberian demikian ya mereka adalah keturunan bapak-bapak peluhur siapa maksudnya yaitu Abraham Isaac Yaakob Daud para Labi gitu kan tidak ada bangsa seperti ini hanya bangsa Israel ya mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu iya maksudnya Mesias ini adalah Allah yang harus dibuji sampai selama-lamanya Amin bangsa ini yang diberi seperti itu bukan bangsa China bukan bangsa Jepang bukan bangsa Inggris bukan bangsa Jerman tapi bangsa Israel nah kenapa dia sedih sedihnya akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel ya ternyata kelihatannya kayak gagal karena sebagian besar orang Israel itu justru tidak percaya pada Mesias ini itu yang membuat Paulus merasa bersedih kalau gitu apa gagal janjinya Allah enggak sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu betul-betul orang Israel Israel ya Israelnya kalau sekarang lah tidak semua orang Kristen itu Kristen ada Kristen namanya saja gitu kan nah tidak semua Israel yang mentang-mentang lahir dari keturunan Abraham betul-betul menghidupi kehidupan sebagai orang Israel umat pilihan gitu lah maka dikatakan jadi Allah tidak gagal karena tidak semua orang Israel adalah orang Israel dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham kalau disalah tetapi yang berasal dari Isa yang akan disebut keturunan bukan yang berasal dari Ismail bukan berasal yang dari dari Kedar Nebayot Abraham anaknya banyak kan coba kita baca dalam kejadian pasal 25 orang berpikir Abraham istrinya cuma dua gitu ya agar dan sarah sarah tidak ada tiga istrinya keturau ya coba kita lihat baca kejadian pasal yang kedua lima ayatnya yang ke satu sampai dengan ayat yang ke enam Abraham Abraham mengambil pula seorang istri bernamanya keturau nah Abraham mengambil pula seorang istri namanya keturau terus perempuan itu melahirkan baginya Zimran Yoksan Medan Midian Isbak dan Suah ada berapa anak lagi Yok satu dua tiga empat lima enam yang disebut anak Abraham adalah yang dari Isak bukan dari Ismail bukan dari Medan bukan dari Midian bukan dari Isbah bukan dari Dedan dan lain lain jadi tidak semua keturunan Abraham itu anak janji maksudnya kamu boleh keturunan Abraham secara fisik tapi kamu belum tentu anak perjanjian sebab menurut Alkitab yang disebut anakmu adalah yang dari Isak makanya banyak orang ngaku Israel ternyata tidak percaya pada Mesiasnya sendiri gitu loh karena tidak semua Israel yang betul-betul Israel yang percaya pada Mesias terus kembali kepada Roma 9 ayat 7 dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham tetapi yang berasal dari Isak yang akan disebut keturunan mu lalu artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar makanya di Israel banyak orang Yahudi yang ateis jangan disangka semuanya itu orang pilihan tidak banyak orang ateis tidak beragama maka kalau kita membela Israel membabi buta ya keliru dan banyak yang Israel sekarang itu bukan Israel yang asli mereka banyak adalah orang-orang petobat dari bangsa-bangsa Khazar abad pertengahan bangsa Khazar itu semacam bangsa Turki yang tinggal di dekat Laut Hitam sana itu yang menjadi orang Yahudi sekarang di kebanyakan ini ya makanya jangan fanatik buta mentang-mentang Israel ada dalam Alkitab oleh karena itu ada sebagian orang Yahudi sendiri yang tidak pro kepada pemerintah Israel Zionisme yang sekarang sebab ini entitas politik bukan manusia bukan umat berjanji berjanji jelasin ya terus jadi ayat ini tidak berbicara tentang orang masuk neraka atau masuk surga enggak ayat ini berbicara tentang orang Yahudi pasal 9 ini jelas ya selanjutnya artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar terus sebab firman ini mengandung janji pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak alaki lagi berarti yang lahir itu anak dari Sarah bukan anak dari Ketura bukan anak dari Hagar jelas ya Hagar menurunkan Ismail Ketura menurunkan 6 anak tadi tapi anak yang selalu disebut-jebutkan akan menjadi anak janji adalah anak yang berasal dari Sarah dari keturunan Isa jelas ini ya terus ayat 10 tetapi bukan hanya itu saja lebih terang lagi ialah Ripkah Ripkah itu siapa? istrinya Isaac tadi diambil dari Abraham langsung dengan Sarah sekarang kepada Ripkah tetapi bukan hanya itu saja lebih terang lagi ialah Ripkah yang mengandung dari satu orang yaitu dari Isaac Bapak Lelur kita sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya dikatakan kepada Ripkah anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda yang tua itu siapa? Esau yang muda? Yaakob anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda seperti ada tertulis aku mengasihi Yaakob tetapi membenci Esau nah ini banyak orang salah tafsir berarti sejak dalam kandungan sudah ada yang dikasih Allah sudah ada yang dibenci Allah nah kalau dikasih Allah itu yang masuk surga yang dibenci Allah itu masuk neraka orang ini membaca Alkitab orang hati-hati ayat ini diucapkan dari kitab Malayahi ya anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda seperti ada tertulis aku mengasihi Yaakob tetapi membenci Esau coba kita baca ayat ini dari mana? kita baca dari Malayahi 1 ayat 2 dan 3 aku mengasihi kamu firman Tuhan tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami bukankah Esau itu kakak Yaakob demikianlah firman Tuhan namun aku mengasihi Yaakob tetapi membenci Esau stop pada waktu hidupnya Nabi Malayahi Isak dan Yaakob sudah lahir belum Ya sudah sudah jadi bangsa kan berarti ini bukan membuat ketika orang masih di perut enggak ini berbicara tentang dua bangsa yang saling bermusuhan bangsa Edom keturunan Yaakob eh keturunan Esau dan bangsa Israel keturunan Yaakob karena bangsa Edom itu hidupnya menyembah beralah dan lain-lain maka Tuhan akan aku membenci Esau jadi keturunan dan bahasa yang mengasih dia yaitu bangsa Israel Israel maka dikatakan aku mengasih Yaakob tetapi membenci Edom Esau jelas jelas ini ini berbicara tentang pilihan kenapa yang disesekan kenapa yang dipilih tapi tidak dalam arti apa yang diselamatkan dan masuk neraka bukan ini berbicara tentang pilihan dua kelompok pilihan dua umat jadi merumah pasal sembilan ini bukan berbicara tentang ada orang yang ditentukan masuk neraka dan masuk surga ini berbicara tentang pilihan dua umat yang nantinya umat Israel dan umat yang percaya Kristus itu larinya ke sana gitu loh jadi tidak ada kaitannya ini dengan predestinasi ada orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan ada orang yang dibiarkan untuk meraka ayat itu tidak berbicara itu pasal ini ya terus kita baca yang 14 dari Roma 9 jika demikian apakah yang tidak kita katakan apakah Allah tidak adil mustahil kenapa kalau dia memilih Israel tapi tidak memilih eh memilih Yaakob Israel tapi tidak memilih Edom atau Israel memilih Israel eh memilih siapa tadi Israel tapi tidak memilih Isma Isma apa Allah tidak adil kalau dia memilih yang satu ini kelompok ini dan tidak memilih kelompok itu ini dipilih kelompok ini suku-suku ya maka dikatakan jika demikian apakah yang tidak kita katakan apakah Allah tidak adil mustahil sebab ia berfirman kepada Musa aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati dia bermurah hati dan dia menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menyembah dia contohnya keturunan Yaakob dan keturunan Esau Esau dipergisi karena dia tidak bukan orang yang menyembah Tuhan jadi bukan Allah pilih kasih ini tergantung kamu juga ketika kamu tidak mengasih aku bagaimana aku dapat mengasih kamu jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang tetapi kepada kemurahan hati Allah memang pada akhirnya Allah itu mengasih tergantung pada dirinya sendiri dia mengasih bukan karena disuruh siapa-siapa tapi orang yang menerima kasih ini harus ada orang yang pantas untuk menerimanya dalam ini seperti Yaakob atau seperti Esau sebab kita suci berkata kepada Fir'aun nah ini contoh lagi tadi contohnya siapa tadi Abraham Ripka siapa nah ini ada contoh lagi sebab sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun itulah sebabnya aku membangkitkan engkau yaitu supaya engkau memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasurkan di dalam di seluruh bumi jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendainya dan ia menegarkan siapa yang dikehendainya artinya apa dalam kasus Fir'aun dia itu sudah diberitahu berulang-ulang kan lepaskan umatku ya kan selalu tidak mau sampai diberi musibah itu dan musibah itu diberikan karena sudah keterlaluan berulang-ulang musibah ini katanya mau bertobat musibah air jadi darah katanya mau bertobat ternyata enggak setelah punya bergimah nanti musibah lalat musibah kodok musibah macam-macam sampai sembilan tidak bertobat baru diruntuhkan jadi Allah tidak sewenang-wenang juga memberikan itu diberi kesempatan sehingga dengan demikian setelah mengeraskan hatinya jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikendanya dan ia menegarkan hati apa artinya menegarkan hati apakah Allah yang memang membuat hati orang supaya tegar tidak percaya bukan begitu Allah membiarkan orang itu diserahkan pada keinginannya untuk berbuat dosa karena diingatkan berkali-kali tidak mau bertobat kita baca di dalam Roma 1 ayatnya 25-26 sebab mereka menggantikan kebenaran Allah sebab ini maksudnya bangsa Romawi Yunani bangsa pagan penyembah dewa-dewa zaman itu mereka menggantikan kebenaran Allah mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya terus karena itu Allah menyerahkan mereka nah karena itu Allah menyerahkan mereka pada menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan nah itulah Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan itulah artinya Allah membiarkan mereka jadi tegar tapi tegarnya dimulai dari diri mereka sendiri diingatkan berorang-orang tidak mau tapi kamu mau gitu silahkan nah irong-orang itu juga begitu orang-orang Yunani Romawi ini baca lagi itu ayat 25 itu terus karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka yang seorang terhadap yang lain sehingga mereka memalukan kemesuman melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal itu untuk kesesatan mereka karena mereka tidak mau bertobat yaudah maunya gitu aku serahkan sehingga dari kacamata luar seolah-olah Allah membuat hati itu tegar tapi sebenarnya mereka sudah mulai penegaran hati itu lebih dulu bukan Allah menciptakan penegaran itu kalau kita tidak mau diingatkan berulang-ulang kita tidak mau kita tidak mau mendengar ya akhirnya terjadilah kita ditegarkan artinya dibiarkan untuk mengikuti keinginan hawa nafsu kita dan ini yang terjadi dengan orang dengan Feral terus ayat 19 sekarang kamu akan berkata kepadaku jika demikian apalagi yang masih disalahkannya sebab siapa yang menentang kehendaknya yaudah kalau memang Allah begitu kenapa kita harus menyalahkan orangnya yang akhirnya diserahkan kepada ketegaran itu jawabannya siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya mengapa engkau membentuk aku demikian artinya kita tidak tahu kehanda Allah dan kita tidak bisa mendiktik bagaimana Allah itu harus berkarya tapi yang jelas semua itu dilakukan bukan tanpa sebab dari pihak manusianya ya kan dalam al-fir-al mendengarkan hati dalam al-resaw juga sama berarti ada pihak manusianya lebih dulu membuat celah bagi diri mereka untuk akhirnya Allah menjatuhkan murkanya bukan tanpa sebab lalu Allah menetapkan orang masuk neraka enggak orang itu sendiri lebih dulu membuat dirinya menjadi demikian terus siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya mengapakah engkau membentuk aku demikian ya enggak pada akhirnya kita enggak tahu apakah enggak Allah makanya kamu jangan mengeraskan hatimu sudah ada contoh-contohnya ini maksudnya gitu ya apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah lihatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa itu lah kalau tanggung pria akan bisa ada tanah yang baik ada yang tidak yang tidak baik yang akan digunakan fir'on ternyata menunjukkan dirinya tidak baik ya kan eso ternyata menunjukkan dirinya tidak baik ya kan oleh karena itu tidak digunakan untuk yang mulia ya terus jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah diberiaskannya untuk kemuliaan yaitu kita siapa gereja diatasnya kan bicara tentang orang Israel jadi pasal ini tidak berbicara tentang ada orang yang sudah ditetapkan masuk neraka itu tidak ini pilihan antara Israel dan gereja ini yang dibicarakan jadi baca lagi justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah disiapkannya untuk kemuliaan yaitu kita yang telah dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa bangsa lain ini kan berbicara tentang gereja bukan berbicara tentang orang per orang yang dimasukkan neraka orang per orang yang dipilih masuk sorga bukan itu ini berbicara tentang mengapa seorang Yahudi ini kok tidak dipilih sekarang mengapa gereja itu sedang dibicarakan jelasin ya terus yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa bangsa lain seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea yang bukan umatku akan kusebut umatku kita kan bukan orang Israel bukan bangsa pilihan tapi sekarang jadi umatku di dalam Yesus itulah gereja dan di tempat di tempat dimana akan dikatakan kepada mereka kamu ini bukan umatku disana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup terus dan Yesaya berseru tentang Israel nah ini sekarang Israel bandingannya Israel dan kita ini kan Yesaya berseru tentang Israel sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut namun hanya sisanya akan diselamatkan makanya dari orang Israel yang banyak itu yang percaya pada Yesus ternyata sedikit tidak banyak hanya sisanya terus sebab apa yang telah difirmanakannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera dan seperti yang telah dikatakan Yesaya sebelumnya seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan kita akan menjadi seperti sodon dan sodon dan sama seperti kobora artinya lenyap semua tapi nyanyanya masih ada ada para rasul yang dua belas yang juga orang Yahudi ada sebagian orang Yahudi akhirnya mereka lah yang disuat sebagai Israel Israel jadi ayat 30 jika demikian apakah yang tidak kita katakan ini bahwa bangsa bangsa lain nah ini kan yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran yaitu kebenaran karena iman itulah gereja tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidaklah sampai kepada hukum mengapa tidak karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan mereka tersandung pada batu sandung berarti yang dikontraskan antara Israel dan bangsa bangsa yang dipilih ini bukan berbicara orang yang ditetapkan masuk surga atau masuk neraka seperti yang diajarkan di kalangan pengikut aliran kalvinisme jelas ya dan saya ingatkan bukan bukan karena kita tidak setuju dengan kalvinisme dikatakan kita ini armenian enggak ortodoks itu bukan armenianisme dan bukan pula kalvinisme nanti saya jelaskan di lain waktu karena ada yang mengerti ortodoks ortodoks itu tidak ada sangkut pautnya dengan armenianisme armenianisme adalah suatu aliran yang diajarkan oleh yakub armenius di belanda pada waktu jaman reformasi dimana diadakan di sinode dort di belanda antara kelompoknya kalvin dan kelompoknya yakub armenius dimana kalvin mengatakan manusia itu telah di 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 predestinasi yang yang mau selamat yang tidak yakub armenius mengatakan yang sebaliknya ortodoks bukan termasuk kalvinisme bukan pula termasuk yakub armenius ajaran armenianisme nah nanti kita bahas ya ini sudah terlalu panjang kita membahas pasal 9 rumah 9 ini kita selesaikan dari episode pasal 1 ayat ayatnya yang ke 5 ini dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus kenapa oleh Yesus Kristus karena dalam diri Allah yang menjadi sasaran kasih Allah sejak kekal siapa Yesus Firman oleh karena itu ketika sasaran kasih ini akhirnya di dalam diri Allah memunculkan rencana menciptakan manusia sebagai sarana untuk mencurahkan kasihnya maka maka yang akan jadi sarana tujuan Allah menciptakan manusia dalam kasih itu ya Yesus Kristus ini dengan jalan apa dengan jalan sebagai Firman turun ke dunia memulihkan kemanusiaan kita dari kuasa dosa iblis dan maut lalu memulihkan kita kembali untuk menuju kepada tujuan kita diciptakan secara awal pada awalnya makanya tanpa Yesus Kristus tidak ada pemulihan itu sebab kita diciptakan dasarnya adalah karena kasih Allah kepada Firman dan karena kasih Allah kepada Firman itu yang menjadi landasan kita diciptakan maka kita diciptakan pun oleh yang dikasih Allah siapa Firman tadi maka kita diciptakan melalui Firman dan kita ketika terjadi kejatuhan maka Firman itu yang membenai sama kalau kita punya baju yang rusak yang membenai ya tukang jahit bukan tukang sepatu betul kalau kita punya sepatu yang rusak ya membenai tukang sepatu bukan tukang batu gitu kan kalau kita rusak yang membenai tukang batu bukan tukang menjahit kalau hidup kita ini rusak yang membenai adalah yang pada mulanya dijadikan sarana menciptakan kita Firman Yesus itu yang membenai maka dia turun ke dunia untuk membenai kita maka penetapan dari semula itu ditetapkannya dalam Yesus karena landasan kita diciptakan landasan kita direncanakan oleh Allah juga melalui Yesus Yesus Kristus ya kita selesaikan dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya maksudnya apa menjadi anak-anaknya kalau anaknya kucing rupanya seperti apa anaknya ayam rupanya seperti apa ya ayam anaknya anjing rupanya seperti apa ya anjing anaknya manusia rupanya seperti apa ya manusia kalau anaknya Allah seperti apa seperti Allah berarti kita diciptakan untuk menjadi mulia seperti Allah itu loh artinya menjadi anak-anak Allah jadi anak-anak Allah itu bukan hanya sebutan itu jati diri yang nanti kita terima maka dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 eh pasal 3 ayat 2 saudara-saudara yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah sekarang kita sebutannya anak-anak Allah tetapi belum nyata apakah tapi belum tahu kita menjadi anak-anak itu yang gimana sebutannya saja anak-anak tapi belum nyata apakah adanya kita kelak terus akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti dia dalam kemuliaan sama seperti dia dalam kekekalan sama seperti dia dalam segala hal yang terjadi pada Kristus sesudah kebangkitannya dan pengangkatannya ke surga itulah artinya kita menjadi anak-anak Allah menjadi seperti Kristus menjadi mulia seperti Allah jadi tujuan kita orang Kristen selalu percaya pada Kristus bukan hanya sekedar masuk surga tujuan kita adalah menjadi ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi menjadi seperti Allah 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dengan jalan itu ia telah menanggung gerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi sebagaimana anak manusia kodratnya seperti bapaknya yang seorang manusia anaknya ayam kodratnya seperti indunya ayam seperti ayam kalau kita menjadi anak Allah kita ikut ambil bagian dalam kodrat nya Allah dalam kemuliaan itulah tujuan tujuan kita diciptakan siapa lagi dalam kasih yang telah menuntukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya itu menjadi mulia seperti Allah di dalam Kristus sesuai dengan kerelaan kehendaknya jadi bukan dipaksa Allah rencananya ini sesuai dengan kerelaan kehendaknya kehendaknya yang rela aku ingin supaya kamu jadi begini kamu aku ingin supaya kamu jadi begini bukan karena Allah dipaksa ini harus tidak ada keharusan dalam diri Allah semua dilakukan oleh kerelaan kehendaknya dan dia menciptakan kita di dalam kasih menentukan kita di dalam kasih untuk menjadi anak-anaknya untuk menjadi mulia seperti dia saya kira itulah untuk ayat 5 hari ini yang telah kita pelajari dari episode 1 ya terima kasih Tuhan berkati Shalom selamat Bapak Putra Rav Kudus Amin terima kasih